Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, mengungkapkan fakta bahwa intelijen Amerika Serikat adalah kunci untuk membangun dukungan ke Ukraina menjelang invasi Rusia. Hal tersebut dikatakannya di Departemen Intelijen Nasional Amerika Serikat pada Senin 19 Juli 2022. Lincoln mengatakan bahwa faktanya intelijen Amerika Serikat mampu mendeklasifikasikan jumlah intelijen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akhir tahun lalu, pejabat intelijen Amerika Serikat menetapkan bahwa perencanaan Rusia sedang berlangsung untuk kemungkinan serangan militer yang dapat dimulai segera pada awal 2022. Temuan intelijen baru memperkirakan bahwa Rusia berencana untuk mengerahkan sekitar 175 ribu tentara, dan hampir setengah dari mereka sudah dikerahkan di berbagai titik di dekat perbatasan Ukraina. Dilaporkan juga pejabat intelijen melihat peningkatan dalam upaya propaganda Rusia melalui penggunaan proksi dan media untuk merendahkan Ukraina dan NATO menjelang invasi potensial. Jadi, kita akan terus mencari cara untuk menggunakan intelijen untuk mencoba melihat aktivitas yang berbahaya dan destabilisasi oleh adversari dan kompetitor. Tapi juga, saya ingin memastikan bahwa kita menggunakannya untuk menggunakan peluang positif yang juga di luar sana, dan kita tidak bisa melahirkan dirinya. Menlu AS tersebut mengatakan akan terus menggenjot intelijennya untuk terus menyoroti kemungkinan aktivitas berbahaya oleh pesaing dan musuh. Terima kasih telah menonton!